Sama bulan pelaksana kita juga melayani untuk sore hari boleh Oh MU nya sore hari Jadi kalau misalkan oh lanjut nih buka bersama sambil dondo darah Oke mantep kan Jadi sambil buka terus di suapi es buah gitu ya Bisa-bisa Bisa toh, boleh toh Bisa-bisa, dondo darah sambil makan tuh Hai sahabat PMI semuanya Ketemu lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo Janggungan penting bareng PMI Jangan lupa tonton video ini sampai selesai tanpa di skip Karena view dari kalian sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli Nah seperti biasa Ini adalah awal bulan wayai-wayai Selain gajian Jumpa lagi Jumpa-jumpa-jumpa lagi Dengan Mbak Isna dan Mbak Ayu Hai Kameranya mana? Di atas Itu loh di atas itu loh gak percaya Nah seperti biasa Mbak Isna Mbak Ayu Awal bulan ini kita akan memberikan kabar gembira Ya Kulit manggis kini ada ekstraknya Enggak ya Kulit manggis Nah update per hari ini Oke Gimana Mbak Isna ada apa? Saya langsung aja ya Oke Untuk per hari ini tanggal 2 Maret Kita untuk stok darahnya Wow Sekarang apa nyanyi rum Lalalale Lalalale Oco stop Enggak masak saya Joget Oke lanjut Kita fokus ke stok darah hari ini Untuk gulungan darah A Untuk jenis wallblad ada 157 PRC 422 Trembosit 41 FFP 111 Untuk gulungan B Di WB 206 PRC 732 Trembosit 100 FFP 139 Dengan total gulungan B 1177 Untuk gulungan darah O WB 219 PRC 837 Trembosit 53 FFP 103 Dengan totalan 1209 Untuk gulungan AB WB 62 PRC 130 Trembosit 22 FFP 76 Oke Luar biasa Totalnya Aduh runtak jumlah itu Aduh Nenak nundung PR PR Oke Pokoknya segitu ya Dan itu dipastikan aman ya Aman Misalnya aman Oke Ini kita perkiraannya Ini memang sedang persiapan Persiapan stok menjelang Ramadhan ya Ramadhan sama puasa Ini nanti P2 sudah mulai gencar ini Mencari darah Mulai greget ya Iya dong Kan kita temannya margreget Yoi Yeay Yeay Bagus 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 Oke Kita udah mulai siap-siap nih gitu Supaya nanti kan pas selama bulan puasa kita Jangan sampai apa sih Waduh gimana nih darahnya nggak ada gitu Betul Oke Berarti bisa dipastikan bahwa Stok darah sampai bulan Maret ini aman ya Aman Oke Kalau sudah aman Pasti ada kiat-kiatnya mengamankan dong Iya dong Dengan cara Apa ya Melakukan recruitment donor Requirement donor Promosi donor ya Mengajak instansi Melestarikan pendonor Oke Berarti itu kan disebut dengan kegiatan donor Iya Nah info-info Bulan Maret kegiatan donor dimana aja Oke Sabar ya bro Tenang Nanti ada wayai An Takut ngapalnya sih Oke Kita Ini bulan Maret Siak loading HP ini Udah 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 benar-benar Ini tanggal 2 Maret ya Tanggal 2 Maret kita ada di Sibat Kertan nanti sore Kemudian ada homeschooling Kak Seto sedang berlancung Kemudian ada di PMPD Badan Musyawara Perbankan Daerah Hari ini ada di Bank OCBC NISP Kemudian Bank KB Bukopin Bank Megasariah Kemudian ada Bank IBK dan Bank Kapital Kemudian BCA Syariah dan Mas Pion Lanjut di Bank BTN Kemudian besok tanggal 3 itu ada Bank DKI Kemudian Bank Artagraha dan Bumi Arta Bank Danamon Kemudian Bank CIMB Niaga Lanjut di MyBank dan Bank Victoria Terus ada Samsat Surakarta juga besok tanggal 3 Kemudian tanggal 4 hari Sabtunya ada Mitra 10 Ada di BNI Sulu Arifin PT Sumberer Sandang Artaguna atau Tong Mas Lanjut dari Minggunya ada di Paguyban Pemuda Kelurahan Jajat Karang Taruna Denmas Masjid Al-Mu'min Klecoka di Biro NU Gunang Rejo Karanganyar Karang Taruna Tri Manunggal RW 14 Jagalan Kemudian Masjid Al-Mufsinin Pemuda Pancasila Ranting Belitan Gagak Sipat Di Boyolali nanti Kemudian ada Komunitas Holikers Lanjut tanggal 6 nya ada Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta Kemudian tanggal 7 nya ada di Bank Jetras Bank BNI Boyolali BRI Boyolali Bank Jateng Boyolali BTPN Sama Bank Sinarmah Syariah dan BRI Solo Sudirman Lanjut di Bank KB Bukowin Syariah Untuk tanggal 8 nya ada di Bank Mandiri Area Solo dan Indeks Selindo BSI Area Solo BRI Selamat Riyadi Bank Inna Perdana Commonwealth dan BJB Kemudian LKP Muriayu Lanjut ke Perbarindo Masih tanggal 8 yuk lanjut Masih ada 31 Oh ya Semangat Besti Tanggal 9 lanjut Kita selalu semangat pokoknya Bang Panin Kemudian tanggal 9 ada Bank Jateng sama Bank Jateng Syariah BRI Karanganyar Kemudian Bank Jateng Karanganyar Bank Sinhan dan Bank Raya XBID Agro Lanjut tanggal 10 ada di BTN Syariah Bank Mandiri Taspen dan Sinarmas Bank Wori Sodara BCA Solo Baru Kemudian ada di Majapahit Coffee nih Nanti yang nongkrong-nongkrong di Majapahit Coffee Monggo bisa download disana Lanjut lagi tanggal 10 masih di Bank MNC Kemudian tanggal 11 ada di EO Tepi Rasa Official Nanti disetaku copy UMS ya Bagi mahasiswa temen-temen yang ada di wilayah UMS Yuh, so much man Lanjut Lanjut tanggal 11 ada di Astana Utara nanti Mangkuna Karan Bukan, ini di daerah Manjir Syari Oh, oke Astana Utara Kemudian Karang Taruna Manung Galsi Domulya Yayasan Anur Gria Baru Tanggal 12 nya Kemudian ada di Karantuna Al-Kahfi Desa Baratan Boyolali Komunitas Pengerajis Bilangkon Potro Jayan Majid Al-Isnain Mubarokah Majid Ibrahim Al-Mutawiri FKPM Bonusa Lanjut dari Seninnya ada di SMA Al-Islam 1 Kemudian MTA Jumantono 4 Keranganyar Man 1 Keranganyar Ada di Semata Auri Kemudian 15 masih Semata Auri juga Wah itu Saya tolong diikutkan itu Oh iya Oh iya Terus tanggal 15 lanjut di IHS Surakarta 16 nya kita masih di BMPD lagi Bank Mayapada Sama Semata Auri Tanggal 17 nya di Bank BNI dan BRI Wonogiri Kita nanti jalan-jalan ke Wonogiri Asik Asik Terus ada di PT Kereta Komputer Indonesia Wilayah 6 Purwosari Terus Sekolah Kristen Pelitan Nusantara Kasih Tanggal 18 ada di Klinik Esetika KSR Politekes Kemenkes CV Putra Nugraha Tanggal 19 nya di Yayasan Al-Madinah GKI Nusuan Terus Remaja Majid Takli Kelas Pajang Perum UNS5 Warga Pucang Sawit RW2 Karang Terune RW4K di Piro KRT Gama Gesit Terus apa nih Remasa Almkodima dan Alfad Sanggerahan Gunang Rejo Remasa apa? Remasa Remasa Majid Remaja Majid Oh remaja Iya betul Remas-remas loh Iya Remasa loh Ayo Mbak Irmasa maaf ya Terus selanjut tanggal 20 Dia ada Den Bekang Kemudian Hotel Front One Tanggal 21 di Poli Teknik Harapan Bangsa Surakarta Lanjut MTA Gunang Rejo 5 CV Putra Nugraha STT Tawang Mangu Tanggal 26 di GKC Mojo Songo Gereja JKI Maranata Jubilee Kemud Eh kesalah kau gak sih Suat 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 Tarik nafas dulu Tarik nafas Sembuskan nafas Sembuskan Lanjut tanggal 26 ada di Gereja San Inigo Solo GKJ Sabdo Winner Dark Lordran Kemudian GBI Banaran Gereja Advent Sama CV Putra Nugraha Tanggal 27 Sementara ini Itu dulu yang baru masuk Oke Teman-teman yang masih mau Mendaftarkan instansinya Untuk dondo darah Masih bisa ya Masih bisa Oke Tapi memang ini hari Minggu memang Sudah penuh sih ya Mati bisa Selama bulan pulasa Kita juga melayani Untuk sore hari boleh Jadi pasti Oh MUNnya sore hari Iya bisa Jadi kalau misalkan Oh lanjut nih Buka bersama sambil dondo darah Oke Mantep kan Jadi sambil buka Terus disuapi es buah gitu ya Bisa-bisa Bisa 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 Boleh Bukan boleh 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 Jadi emang untuk Sementara ini, perbulan ini Kita belum membatasi salah satu Gulungan darah, artinya semua gulungan Bulu donor, jadi emang monggo teman-teman Kita dari PMI selalu tidak membatasi Oh gulungan O, biasanya Yang paling banyak kan B sama O ya Sementara ini enggak, sementara ini belum Kalaupun nanti ada, pasti akan kami sampaikan juga Jauh-jauh Berarti ini masih dalam batas aman ya Semua gulungan darah bisa Hah? Gulungan B sama O open Open O, B berarti Kan gulungan darah O sama B Kecuali kalau gulungan darah B sama O Nah ya, open Open Gulungan darah B sama O, open Oke, berarti aman buat teman-teman semuanya Yang instansinya atau mungkin organisasi-organisasi Perkumpulannya mau mengadakan donor darah Di bulan Maret masih bisa ya Nanti bisa langsung hubungi Mbak Isna Kontakt persennya ada di bawah ini Lampus loh Mana loh Mana, mana, mana Oke, pokoknya kalau mau menghubungi bisa scroll Instagram BMI Semuanya informasinya ada di situ Oke Lanjut Ini yang pertanyaan paling sering ditanyakan nih Bist donor Bist donor Bist ini nanti mbak Bist ini nanti Bist ini nanti Bist ini nanti Bist ini nanti ya perasaan ya Di situ-situ aja Tapi Bistnya gimana nih? Untuk bis di bulan Maret ini Kita udah bisa jalan Cuma Bistnya udah bisa jalan Oh udah Di tetah Oh iya Maksudnya bisa ditumpain Oh Eh Ditumpain Lanjut lanjut Untuk bulan Maret Bus kita udah kembali beroperasi Tapi Ini di instansi-instansi dulu Untuk di depan Pengadilnya belum Belum ya Kalau semisal nanti udah Di sana Pasti ada info lagi Di sosial media kita Pokoknya ditunggu aja Makanya follow Follow Susah amat sih Sudah dong Sudah Oke berarti untuk bis donor Teman-teman yang sering bertanya Bist donornya gimana nih? Apakah Sudah on apa belum? Sebenarnya bisnya udah jalan ya Hanya untuk Permintaan instansi aja ya Kalau standby di depan pengadilan Seperti biasanya itu belum Oke Nanti akan kita kabarkan Lebih lanjut Pasti ada kabar ya Mbak Dya Apakah nanti Bistnya berubah menjadi Bistayu? Atau mungkin Bismillah Apa-apa Bist apalagi? Bisa aja Bisa aja Iklan gak boleh Oh gak apa-apa Ben kuat sing posong Ben kuat sing posong Oke Kalau kita ngobrol bulan Maret Biasanya kan Ibu-ibu sembun dari kalender Siap-siap Meh posong Ya kan Nah Kalau ngobrol soal Ramadan nih Apakah ada pembatasan Waktu pelayanannya Mbak Ayu? Kalau tadi kan Mobile Unit udah disampaikan Sore gak apa-apa Ya kan Nah kalau di PMI sendiri gimana nih? Tidak ada Tidak ada Kita masih 24 jam melayani Kita masih 24 jam melayani Seperti kayak biasanya Sebelum Ramadan juga itu masih sama Oke Berarti kalau misalkan donor Sebelum sahur gitu boleh ya? Boleh Oh boleh Kembali lagi ke ini Kondisi tubuh masing-masing Yang semisal kuat yuk Nggak apa-apa Nggak masalah ya Oh iya Oh iya Paling ono ya Tarik nafas Turunnya selama jam Oke berarti Tidak selama Ramadan Waktu pelayanan donor darahnya Tidak berkurang ya Masih 7x24 jam Setiap hari Setiap hari Caratan Caratan Tanpa libur ya Oke Tapi kalau misalkan donor pas puasa tuh Aman nggak sih? Menurut saya Aman Aman ya Tapi tidak lagi kondisi pendonornya ya Jadi memang Kalau misalkan sekiranya Kan pendonor itu kan tahu ya Bagaimana kondisi tubuhnya masing-masing Sekiranya Oh Kalau ada yang punya Riwayat Bahkan sering terjadi Oh habis donor Saya biasanya pingsan Mual Pusing Oke Sebenarnya jangan dulu Jadi donornya nanti Kalau sudah buka puasa Tapi kalau yang memang Dia sehat Dalam keadaan sehat Fit Tidak ada riwayat apa-apa Selama pas ke donor Boleh Tapi dengan catatan Nanti sahur dulu ya Oh Jadi supaya nanti Pas selesai donor Tidak Pingsan Mual Jadi aman Menurut saya aman Aman ya Aman-aman aja ya Tapi kalau menurut Mbak Ayu nih Misalkan Mbak Ayu donor Kira-kira waktu yang tepat Untuk donor itu kapan? Kalau menurut saya sendiri pribadi nih Ya aku ya barbuka Mbak Aku apa Maksudnya Kan pribadi kan Mbak Iya Maksudnya Kan menyarankan orang lain Barangkali Lebih-lebih enak gitu kan Yang jelas gini Kembali lagi ke kondisi masing-masing ya Kalau semisal ya Durungnya Saur ya isah ya rapopeng Tapi kan Meripatik ya kadang saya gak isah Kalau saya sih menurut saya pribadi Bahkan sedutut sakin nih Ya resah melek ngantuk Kalau menurut saya habis Habis ini Habis buka Atau mungkin Bartarweh ramasalah kan ya Sampai keliling-keliling Jajan meneng Nanti Saur ya udah masalah kan Kan Saur on the root Oh iya benar Jadi gak masalah Ramasalah Ramasalah Penting siswa Tuku beras Berarti itu waktu donor Yang baik Menurut Mbak Ayu dan Mbak Isna Itu adalah kalau Kondisi sudah kembali fit ya Oke Kalaupun misal Waktu puasa pun gak apa-apa Asal kuat Asal kuat Saya pernah waktu itu puasa-puasa Donor darah apresis Entahlah sebagaimana Terus saya tidur seharian Laper soalnya Tapi gue tau itu tidurnya bukan gara-gara Apa sih Mungkin karena donor darahnya kan Bukan bukan karena donor darahnya Tapi karena gak kuat Iya karena saya Iya benar Daripada saya Nyemil biskuat Karena memang puasa kan tidak Maaf Donor darah kan tidak membatakan puasa Betul Yang bikin lapernya itu bukan kena donor darahnya sebenarnya Sahur kurang oke Sahur kurang oke Benar Betul Belur dicatat Makanya sahur itu harus menunya itu yang bernutrisi gitu Cukur mie goreng Mie goreng Karo Cukur Anak kos banget ya Oke berarti aman-aman aja Waktu selama donor Dan di PMI juga melayani 24 jam Kapan aja mau donor Ya betul Tidak ada perubahan Kapan aja mau donor Silahkan datang Bonus ketemu Mbak Ayu Janjian dulu Menerima jasa Teman sahur dan berbuka Teman donor juga boleh Teman donor juga boleh Sama saya juga bisa Sama Mbak Isna Jangan Mbak Isna Buntutnya dua Mbak Ayu sebenarnya juga udah sih Berarti yang paling memungkinkan itu cuma saya Ini kan tadi Mbak Isna sudah bilang ada Maret gerget nih Agendanya apa Mbak Ayu bulan Maret Untuk saat ini Agenda bulan Maret belum ada Ya cuma nanti pasti selalu kita up di sosial media kita Tunggu-tunggu aja Oke Sejauh ini Masih menjadi Misteri 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 ilahi Misteri ilahi Akan ada apa di bulan Maret ini Apakah ada meet and greet dengan BTS Atau Ulang tahun gue deh Ulang tahun Oh ulang tahun Iya Oke Makan-makan Oh iya rahasia Minta doanya Oh iya Nanti dibikin podcast Ya itu dulu dong Makan-makan dulu dong Bayar dengan doa Gitu ya Oke Nanti tunggu aja Berarti surprise-nya dari Mbak Ayu Di bulan Maret ini ada apa Nah Terus Kita kan disini tidak hanya Menerima pelayanan donor darah aja ya Kalau kita ngobrol soal darah kan Banyak sekali pelayanannya Salah satunya adalah Cek golongan darah Biasanya kan ada nih Orang datang Wess Wess Usianya itu sudah Berkepala dua Bahkan hampir berkepala tiga Tapi tidak tahu golongan darah dia apa Tapi dia gak berani donor Dia cuma pengen tahu Golongan darahnya dia apa Bisa gak? Bisa Bisa Menurut jawabannya Ber Ber ya Wess ya Saya closing ya Jangan-jangan Tanya caranya gak? Oh iya caranya gimana Pengen takut Pengen banget di takutnya Nah di PMI kota Surakarta ini Kita menerima pemeriksaan golongan darah Oh oke Dari umur berapapun kita menerima ya Karena memang pemeriksaan darah kan sangat penting ya Golongan darah itu Karena memang seumur hidup gak mungkin berubah Oh oke Jadi kita menerima Tinggal detak aja ke lab klinik kita Selangsung bisa diperiksa golongan darahnya Tidak memakan waktu yang lama Cuk belas cetit-cetit Jadi Cuk belas cetit-cetit Cuk belas cetit-cetit Gimana ada pertanyaan netizen? Berapa biayanya dong? Oh berapa biayanya? Kita ada biaya umum dan siswa Oh biar ramah di kantong siswa gitu ya Yang umum baru sengra umum Yang umum kita Rp30.000 Oh untuk umum Rp30.000 ya Sengra umum Untuk siswa sekolah 10.000 per anak Sembari Stowon Oh iya Biaya 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 Di BMI Surakarta Menerima pemeriksaan golongan darah Dengan jumlah yang banyak Maksudnya begini Misalnya nih kolektif Sekolah-sekolah Misalnya ada ya SD atau SMP yang menginginkan Pemeriksaan golongan darah Bisa menghubungi kami Nanti kita kolektif Tanpa batasan minimal siswa Kita datang ke sana Dengan pemeriksaan Golongan darah tersebut Per anak cuma Rp10.000 Per anak cuma Rp10.000 Kartu langsung jadi Langsung bisa dilihat Langsung Bisa difoto Bisa update status Tapi bisa untuk pinjol Itu dengan harga yang murah Rp10.000 Berarti harus booking sekarang Oh iya harus Harus Sekarang Jadi buat Bapak Ibu Guru nih Misalnya mau mengagendakan siswanya Itu cek golongan darah Nanti orang tua muridnya Mau cek gula darah Kita tidak ada promo kan ya Tuh Rp50.000 aja Dapat tiga Dapat tiga Apa aja Samurat Gula darah Biasanya Langsung keju kemeng itu Cek aja Nggak apa-apa Oke luar biasa Sehat aku Sehat Aku yura Enggak ada info itu ya Penurunan lemak gitu Aku yuknya ternasara Tangan suning Mbak Isna Oh ya Sudah cukup Oke mungkin itu Podcast kita pada hari ini Mbak Isna ada closing Yuk mana Mbak Mana Ditawa ke Barang ini mana Aku motor gimana Motor sih gimana Kegiatan donat darah Dimana aja Ini malu 1 April lagi ya Sampai jumpa di April lagi ya Berarti ya Oke Sampai ketemu besok bulan April Insya Allah akan ada Info-info April Oke Jadi gitu aja buat Teman-teman semuanya Yang mau mengadakan donat darah Kita masih bisa ya Masih bisa menerima semua Kolongan darah Dan juga masih banyak slot-slot hari yang kosong Nanti bisa di Selama bulan puasa juga kita tidak Karena ini hari Minggunya juga sudah full ya Selama bulan Maretnya ya April kita masih menumbukkan Untuk instansi-nansi yang mau mengadakan Nanti mungkin pas selama bulan puasa Ataupun setelah puasa juga boleh Selama bulan puasa kita juga melayani pada sore hari Oke Jangan lupa hari Minggu tetap puasa Bagi yang menjalankan Hari Minggu gak puasa Hari Minggu tetap puasa Senin sampai Sabtu puasa Minggu tetap puasa Maksudnya Itu dan ada tadi disampaikan Mbak Ayu Ada pemeriksaan cek golongan darah ya Buat kalau umum 30.000 per A nya Tapi kalau orang umum 10 hewun Nek orang umum ini khusus untuk siswa ya Siswa sekolah-sekolah Jadi Eh kalau kolektif loh Nek kolektif Kalau sendiri 30.000 Kumpul kayak semuanya Boleh-boleh Bestin anaknya oke banget ya Saat serakin Saat serakin Luar biasa Udah ya Udah ya Udah gitu dulu aja podcast kita pada hari ini Sampai jumpa di Jabri Pemisholo selanjutnya Dadah